Intro Pasca terbakarnya kilang minyak balongan di Kabupaten Indera Mayu, Komisi 7 DPR RI mendesak segera dibentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran di kilang balongan ini merupakan kasus yang ketiga. Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina segera melakukan normal shutdown untuk mencegah meluasnya kebakaran dan pengendalian arus minyak. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid mendesak Pertamina untuk segera menginvestigasi penyebab kebakaran dan melakukan langkah evakuasi bagi warga yang berada di sekitar kilang minyak dan memastikan keamanannya. Ya, bagi Pertamina kita sarankan untuk investigasi secepatnya dan mencari solusi supaya kilang balongan ini memang cepat berfungsinya sedia kalah. Safety induction-nya bagaimana sebenarnya di balongan ini? Kita khawatir itu kelalaian dari petugas atau pengawasannya yang kurang cermat. Abdul Wahid juga meminta Pertamina dapat memastikan ketersediaan pasokan BBM di Pulau Jawa dan sekitarnya. Jangan sampai dengan adanya musibah kebakaran kilang minyak balongan ini dapat mengakibatkan krisis BBM dan ketergantungan akan impor. Soal kebakaran kilang minyak di balongan ya kita sangat menyayangkan ini terjadi kita belum tahu penyebabnya yang perlu kita antisipasi adalah soal stok stok minyak terutama di Jawa ya dan Bali kita tidak mau ada kelangkaan minyak ke depannya. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.